Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel MG Langit ya, kali ini kita sedang berada di kebun teh Wonosari, Lawang Malang ya, gimana kelanjutannya, tonton terus videonya. Jadi ini ya, pemandangannya setelah kita bayar tiket masuk tadi ya, langsung di suku yang hijau-hijau ini, saya kebun teh Wonosari, Lawang, Kabupaten Malang ini ya, ini kita sudah memasuki areanya di kebun teh ini ya, kita tampilkan juga ini yang dari drone ya, cuplikanya, jadi untuk videonya full yang dari drone ini mungkin tayang setelah video ini tayang ya, jadi silahkan subscribe jika anda yang belum subscribe, nyalakan notifikasinya jangan lupa biar ada notif terbaru kalau kita mengupload video ya, ini kita sudah nyampe parkirannya, parkirannya cukup lumayan luas ya, disini ya, parkiran mobil sama motornya ya, kita masuk aja, ini di area pabrik teh Wonosari ini ya, di area pabrik tehnya, nanti kita jalan-jalan ke atas juga ya, di area kebun tehnya juga, mau lihat-lihat kebun tehnya juga, seperti apa ya, yang disini ya, jadi ini pintu masuknya, kita scan parkir disini ya, aplikasi peduli lindungi, nanti kalau sudah di cek semua, kita ditempelin stiker seperti ini ya, healthy people ya, healthy people, terus bisa ditukarkan untuk kartisnya tadi, kartisnya masuk ke teh, dapat teh seperti ini ya, 1 gelas, oh iya, kita masuk disini tadi itu per orang, kartis masuknya itu 19.900, asuransinya 100, jadi ya Rp20.000 lah, tiketnya seperti ini, dan untuk kartis parkirnya Rp5.000, kita dapat teh seperti ini ya, teh kemasan seperti ini ya, gak tahu itu dapatnya 1 mobil 1 kayaknya, tadi saya 3 orang di mobil itu, tapi dikasihnya 1, mungkin 1 mobil 1, kita jalan aja, ke depan, itu nampak di sebelah kiri ada pabri teh Wonosari ya, tulisannya besar, nanti kita jalan di depannya, kita gak masuk, ini ya view-nya, view gunung Arjuna, atau Arjuna ya, kelihatan di belakangnya ya, tulisan Wonosari itu ya, kita turun, coba lihat ya, di depan abrik teh itu seperti apa, ini saya penasaran ini halte atau informasi ya, WI AWI atau WOW, ini kepanjangan dari wisata agru Wonosari ya, oh, ternyata ini dena wisata ya, dena area sini ya, area kebun teh Wonosari ya, atau di pabriknya ya, sekitar pabrik teh Wonosari ya, oke, ini untuk pabrik teh Wonosari-nya ya, tempat di belakangnya tulisan ini ya, kita langsung saja ke atas, ke atas itu banyak permainannya ya, selain kayak modelnya playground buat anak-anak, ada juga nanti ETV, berkuda, terus ada skuter listrik, ada kereta mini juga, jadi, nanti kita coba tanya-tanya, berapa sih harga sewanya, jadi, kalau ke sini kan, biar tahu, jadi biar bisa prepare dulu ya, berapa harganya kayak gitu ya, selain pemandangan di sini kan, ada tambahnya fasilitas itu ya, jadi buat yang bawa anak atau menikmati suasana lainnya ya, biar tambah seru di sini ya jadinya, ini ya, ada peraturannya di area sini, terus ada, apa ya, iklan-iklan wisatanya juga ini, tentang Bukit Kunir juga ya, oh iya, di atas tadi kan kita tampilkan view drone ya, jadi view drone nanti, kalau mungkin tayang sehabis ini itu, kita full view drone, ke area Bukit Kunir sana ya, kita terbang di kebun teh dan area sekitaran Bukit Kunir ya, di atas ya, jadi ini area playgroundnya buat anak-anak ya, bisa untuk menggelar tikar juga, piknik-piknik santai ya, selain suasananya sejuk, awalnya ini masih seger sekali ya, di area sini ya, karena ya, banyak hijau-hijau nya itu masih lumayan banyak ya, kita jalan aja lurus dari area playground ini ya, ke depan, kita mau tanya-tanya, untuk persewaan seperti kuda, skuter, e-tv, itu berapa nanti ya, di depan sana, ini sengaja, sebagian itu saya pelankan ya, suara latarnya, kita tambahin sound effect, soalnya, di area sini itu, banyak musik, nantinya, satunya kena copyright, jadi kayak seperti di depan, sebelah kiri itu, ada reuni, kalau nggak salah, kalau nggak reuni ya, lebih halal, sebelah kanan kita ini juga ada, jadi ini kita sudah nyampe areanya ya, kita lurus aja ke depan, dari arah playground tadi, kita lurus aja, lurus aja kalau mau, menyiwa seperti kuda, skuter, ini ya, untuk, kita tanya-tanya sama masnya, kita nggak fullkan ya, soalnya di samping itu, suara musiknya sangat kencang sekali ya, suara, ada acara ya, di sampingnya ya, kalau busa, sewanya berapa, kalau seperti, kalau seperti ini, kalau seperti ini, kalau seperti ini, kalau seperti ini, di Dewangan juga, berapa, 25-30 menit, tapi kalau dibawa ke sana, sulit ya, sepedanya, nggak bisa, oh ya, makasih kalau gitu, jadi dari, info yang saya dapat ya, dari emasnya tadi ya, untuk harga sewanya, tapi ini dengan catatan, setiap saat bisa berubah sewaktu-waktu ya, dari kuda tadi, 25 ribu, satu putaran, ada rutanya ya, untuk skuter itu, 50 ribu, 30 menit, rutanya bebas, yang penting, jalannya yang aspalan ya, atau jalan halus ya, untuk ITV itu, 50 ribu, dua putaran, ada rutanya, kalau ITV, agak lumayan jauh juga ya, sampai kebun teh di depan gitu ya, terus, untuk seperti yang mobil golf itu, 250 ribu, untuk satu jam, dan sepeda pancal, 25 ribu, 30 menit ya, jadi itu untuk price listnya, untuk sewa-menyewa di area situ, dengan catatan harga, bisa berubah sewaktu-waktu ya, oke, kita jalan aja, ini kita coba menyusuri di area kebun tehnya ya, sampai sini-sini ya, itu ada ITV itu yang lewat itu ya, ada rutanya itu, ada petunjuknya di tempel-tempel, di pohon-pohon itu ya, nanti untuk petunjuknya ya, jadi kalau jalan ini, selain di area kebun teh, jalan ini menuju ke Bukit Kunir ya, kalau Anda pengen tahu, bisa nanti sehabis vlog ini, mungkin tayang, yang kita terbang drone, ke arah sana ya, ke arah Bukit Kunir ya, biasanya untuk swap foto, atau sekedar selfie, di area sana ya, tapi jalannya cukup lumayan jauh, sekitar, ya kalau, nggak berhenti-berhenti, mungkin 30 menitan, sampai lah, jalannya seperti ini, ini kita ke depan sana, waduh, tampak di sebelah kiri, ini ada sampah-sampah berserakan ya, ada sebagian sampah, jadi ya, minta tolong buat pengunjung, kesadarannya, saling mengingatkan ya, kalau memang nggak ada tempat sampah, di area sini, bisa dibawa dulu, atau ditaruh krese, nanti kalau sudah menjumpai, tempat sampah, ya langsung dibuang ya, jadi, pengunjung lain yang datang itu, biar nyaman juga ya, sayang sekali, kalau sudah lihat suasana, hijau-hijau di sini, terus kelihatan sampah, banyak gitu kan, jadi, agak males juga ya, jadi, ini kita coba, ke tengah ya, kita coba ke tengah, di area kebun tehnya, seperti ini kalau di tengah ya, suasana di area kebun teh, Onosari, Lawang ini ya, sangat sejuk, seger, padahal saya di sini itu, siang hari sekitar jam sebelasan, tapi suasananya seperti ini, ini kita, ke jalan lagi ini, ada, mbak sama emasnya itu, naik ATV ya, jadi rutanya lumayan juga ya, kalau ATV ini ya, kita coba, lihat ke tengah, itu ada, ada kereta mini, kereta mini ini, lewat sampai, ke tengahnya, area kebun teh ya, jadi, untuk sobat MG langit, kalau belum pernah menonton, video kita, yang muter-muter naik kereta mini, di area, area kebun teh, Wono Sari Lawang ini, ada linknya ya, saya cantumkan di deskripsi, mungkin, atau kalau nggak nemukan, silahkan cari-cari di list videonya, kita muter-muter ke area sini, naik kereta mini ya, kalau kereta mini itu cukup murah ya, cuma 10 ribu saja, per orang, dan, jangkauannya cukup luas juga ya, muter sampai atas, kebun teh, turun lagi ke bawah, sampai loket depan, muter-muter, cukup, luas dan jauh juga ya, untuk kereta mini, kalau kita naik itu, ini, kita shoot lagi ya, kereta mini, lewat di depan kita juga ini, jadi kalau, Anda memang sampai sini, capek, untuk muter-muter, dari atas sampai bawah, ya naik ini saja, sudah keliling ya, sudah keliling area kebun teh, Wono Sari ini ya, naik kereta mini, di depan sebelah kanan itu, kelihatan ada tempat, spot foto juga ya, kayaknya, kita jalan, coba keliling, area pabrik teh, Wono Sari ini ya, di sekitar sini ada apa saja, saya mau menuju, ini menuju ke, kolam renangnya ya, infonya di sini ada, kolam renangnya, atau terapi ikan ya, kita mau coba, ke sana, suasananya seperti apa, sambil lihat-lihat keliling, area pabrik teh ini ya, jadi, sebelah kanan kita ini, kantor kebun teh, kebun Wono Sari, ini, di depan kiri ini, stasiunnya, kereta mini ya, stasiun, tadi tempat berhentinya, atau naiknya, di kereta mini ya, ini, di atas ini ya, yang kita shoot ini, sudah kebun teh juga ya, jadi, area pabrik ini, memang dikelilingi oleh, kebun teh ya, ini tak kira, tadi gambar kuda-kuda ini, di sini ada, peternakan kuda, atau apa, ternyata, buat garasi mobil, nama truk ya, tapi mungkin dulunya, dulunya itu, kandang kuda ya, mungkin loh ya, sekarang buat, garasi, jadi di sini tempat pemberhentiannya, sama startnya, untuk kereta mininya ya, di sini, kalau memang, pengen naik, atau mengajak buah hatinya, naik keliling, untuk, di area kebun teh Wonosari, di sini ada, sualanya yang juga, kalau memang, Anda ingin beli sesuatu ya, di arah sini, nah ini, contohnya, kalau di depan sini itu, dilewati juga sama skuter ya, mbak-mbaknya tadi ya, kita jalan aja, lurus, jadi selain, pabriknya ya, di sini itu, saya lihat tadi itu, ada kantornya juga, ada seperti balai kesehatan juga, terus, ada perumahan-perumahannya, mungkin perumahan-perumahan, untuk para pekerja, katanya yang di sekitar sini ya, jadi kita lurus aja, infonya dari maps, yang saya baca di area sini tadi itu, di depan sana ya, ada, kolam renangnya, sama, ada hotel-hotelnya, yang di sana juga ya, untuk view detailnya, lengkapnya itu, sebenarnya ada di, kita waktu muter-muter naik, kereta, kereta mini itu ya, kita sampai sana itu, kelihatan semua ya, kalau sampai sana, nanti kita, coba aja, kita kesana, jalan kaki, di sini juga ada, tampak di depan kita ini, warung-warung ya, menjajakan makanan, ada jajanan, mungkin yang, ingin santai, di sekitar sini ya, ada juga ya, kita coba jalan, tampak di depan kita ini, sudah kelihatan ya, untuk kolam renangnya, sedikit kelihatan, kita, jalan ke depan ini, nanti kita nyebrang ya, nyebrang ke kanan, kita lihat-lihat dulu, kita mau menyebrang ini ya, oke, kita nyebrang, jadi ini ya, untuk areanya, kolam renang, atau terapi ikan ya, tampak besar, ini ada pelangnya, kolam renang, dari, yang saya baca itu, untuk kolam renang sendiri, di, tulisannya di kaca itu, kolam renang, atau terapi ikan, 12 ribu ya, untuk tiket masuknya, itu tampak di loket, jadi, tempat ini itu, cukup luas sekali ya, di area kebun teh Wonosari ini ya, selain kita, wisata agro juga, ada wisata, wisata seperti ini ya, kolam renang, dan lain-lain ya, oke, mungkin cukup, sekian ya, vlog kita jalan-jalan, di kebun teh Wonosari Lawang, klik subscribe, jika Anda menyukai channel ini, klik like, jika Anda menyukai video ini, terima kasih sudah menonton, salam sehat, salam bahagia, salam MG langit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye, sub indo by broth3rmax